Pemirsa petugas gabungan nyaris adu jotos dengan seorang warga yang menolak diberikan himbawan saat kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Cimahi, Rabu Malam. Warga yang diketahui berasal dari Jakarta menolak diperiksa identitas dirinya karena merasa dipersulit sehingga terjadi adu mulut antara petugas dengan warga tersebut. Warga asal luar kota Cimahi mengamuk saat hendak ditertibkan oleh petugas gabungan dari TNI Polri dan pihak Kelurahan Citerup, kota Cimahi. Warga tersebut merasa dipersulit saat dimintai identitas dirinya saat operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurut Lurah Citerup, Tresna Nuramdhani, pihaknya tidak mempersulit namun hanya menanyakan identitas dirinya dan menerapkan protokol kesehatan. Yaitu dengan menggunakan masker namun yang bersangkutan justru tidak terima dan mengamuk sejadi-jadinya. Sehingga petugas dengan warga tersebut nyaris adu jotos. Saat diperiksa identitasnya warga tersebut berasal dari Jakarta. Di sini lagi bertugas melaksanakan KPKM dengan teman-teman saat gas gabungan TNI Polri dari Satpol dan saya juga dari pemerintah. Bahwa terjadi ada kerumunan tadi di situ, kita himbol dan tidak menggunakan masker, kita himbol. Kenapa ada itu, ada keperluan ini? Ya kita berhenti dari kendaraan, kita tanya keperluannya apa dan sebagainya. Saya keperluan lihat ada pelat B, saya tanya, habis dari Jakarta oke ya, saya tanya awalnya minta identitas, tapi beranggapan mereka dipersulit. Padahal tidak, memang tugas kami seperti itu, minta identitas perluannya apa. Seperti diketahui saat ini diberlakukan operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di kota Cimahi, batas masyarakat boleh berjualan hingga pukul 8 malam, selebihnya layanan hanya boleh dibungkus atau dibawa pulang. Hal tersebut untuk mencegah kerumunan.